Halo semoga pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Kak Velia Nah, kali ini saya berada di tempat Berada di jalannya karena Saya mau membahas tentang arti penting dari sebuah tindakan seperti itu Jadi jangan terlalu fokus sama teori saja Tapi harus disertai dengan adanya tindakan seperti itu Karena jika kita banyak teori Tapi jika tidak ada tindakan sama sekali Itu sama halnya tidak ada apa-apanya Jadi teori itu ibarat hanya sebagai pembelajaran sementara saja Setelah Anda belajar teori Anda harus mempraktekannya Jadi teori sama tindakan harus seimbang Jangan selalu teori, 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 teori terus Ibaratnya begini, Anda pinter teori Tapi jika Anda tidak pernah bertindak Tidak sama halnya moyung, itu tidak ada apa-apanya Jadi tindakan itu lebih penting daripada teori Teori hanya sebagai perantara saja Dan yang penting yang nomor satu itu adalah tindakan Karena dari tindakan itu kita bisa terjun langsung Kita bisa langsung action Dan kita bisa merasakan bagaimana sih Rasanya berjuang seperti itu Kalau kita hanya sebenarnya teori Teori-teori saja seperti itu Kita tidak akan pernah merasakan Apa sih rasanya berjuang seperti itu Nah, dan di sini untuk teori juga penting juga ya Karena yang pertama kita pasti butuh teori Karena sebelum bertindak kan kita butuh teori Ibaratnya seperti itu Kita belajar memahami dulu Baru setelah itu bertindak Seperti itu Kalau Anda langsung-langsung bertindak saja Ya, nanti malah hasilnya juga salam kaprah Seperti itu Jadi penting disini adalah teori dulu Kita langsung action Kita langsung terjun di lapangan Itu adalah ilmu yang sangat luar Ilmu yang sangat luar Dan ilmu lapangan itu adalah ilmu alami Intinya kita bisa berinteraksi langsung dengan alam Jadi kita tidak harus selalu teori Selalu di dalam pelas Selalu di dalam ruangan Selalu di dalam kantor Seperti itu Kita sudah Tapi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang kita hasilkan dari Tindakan kita secara langsung Bukan hanya sepeda teori saja Kalau teori saja Mungkin semua orang bisa ya memahami arti kata teori-teori Semua orang pasti melakukan Anda Mungkin pasti bisa Tapi kalau mereka tidak ada tindakan sama sekali Mereka tidak akan pernah tahu Kira-kira benar tidak Kira-kira bagaimana rasanya Anda tidak akan pernah tahu Kalau Anda hanya melakukan teori saja Seperti itu Jadi disini penting adalah bertindak secara langsung Karena ilmu tindakan itu benar-benar ilmu yang sangat luar biasa Ilmu nomor satu Dan kalau kita mau bertindak Itu kita bisa keluar dari zona nyaman Kalau kita hanya teori saja Kita itu sangat nyaman Banyak kita tidak pernah merasakan kesakitan Kita tidak pernah merasakan Rasanya berusaha Tidak seperti apa Karena kita hanya teori saja Banyak Banyak Buka buku Baca buku Tulis Seperti itu saja Itu namanya teori Tapi kalau kita tidak secara langsung Wah kita masuk kerja ke lapangan Kita benar-benar akan dapat ilmu yang sangat luar biasa disitu Karena ilmu lapangan itu sebenarnya banyak banget Banyak hal yang bisa kita dapetin dari ilmu lapangan Jadi bagaimana secara kita bisa berinteraksi langsung Sama seseorang Bagaimana supaya kita itu bersahabat dengan alam Seperti itu loh Jadi itu adalah ilmu yang sangat luar biasa banget Kalau Anda benar-benar mau bertindak Kalau Anda benar-benar ingin merasakan hasil kesuksesan itu secara maksimal Anda harus melakukan tindakan Karena teori saja tidak cukup tanpa adanya tindakan Sepintar apapun Anda Kalau Anda tidak pernah bertindak Itu bagi saya is nothing Tidak ada apa-apanya Jadi tindakan sangat penting Langsung action lapangan Terjut melapangan Ambil ilmu alam Jadi kita mengambil ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita Bukan hanya sepeda baca buku tulis Banyak Hanya seperti itu saja Tapi kita benar-benar butuh Perjuangan Karena yang namanya untuk desukses itu tidak mudah Kita butuh berjuang Kita butuh keberanian Ibaratnya kan Kalau Anda hanya belajar teori saja Di situ ada tempat Serangga 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 yang Merah itu kan Pasti menggigit Kalau menggigit pasti sangat datang Terus serangga Kalau Anda hanya belajar teori saja Anda tidak pernah merasakan Gimana rasa sakitnya digigit sama serangga itu Tapi kalau Anda mau bertindak Kira-kira Anda mendekat Anda memberanikan diri Anda Mendekat Hingga serangga itu gigit Anda Dan di situ Anda baru bisa merasakan Ternyata sakit juga ya Nah dari situ Anda baru bisa merasakan Sakitnya dari sebuah perjuangan Sakitnya dari sebuah ketindakan Karena orang sukses tidak dihasilkan dari senyuman Tidak dihasilkan dari kebahagiaan Tidak Tapi orang sukses yang sebenarnya Dia dihasilkan dari rasa perjuangan Dari kesakitan Dari tantangan Tapi ia tantang menyerah Dia terus lakukan Pelakukan dan pelakukan terus Oke Pentingnya Tindakan Di sini Anda harus Menemukan bertindak Cukup sekian dari saya Terima kasih Terima kasih